Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Di channel edukasi mata pelajaran IFA Terpadu, khususnya di sekolah menengah pertama Pada pertemuan kali ini kita akan Membahas materi di kelas 9 Semester 5 Pada kesempatan kali ini Kita tetap akan melanjutkan Pembelajaran pada bab kedua Tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan Dan kali ini kita akan Membahas subpokok bahasan terakhir Yaitu tentang perkembang biakan pada hewan Nah seperti biasa Sebelum memulai pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Supaya kegiatan pembelajaran Pada kesempatan kali ini Dapat berjalan dengan lancar Berdoa dimulai Doa selesai Kita akan memasuki kegiatan pembelajaran Nah kompetensi dasar pada pertemuan kali ini Masih sama yaitu di kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 Yaitu menganalisi sistem perkembang biakan pada tumbuhan dan hewan Serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan Dan 4.2 menyajikan karya hasil perkembang biakan pada tumbuhan Nah ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Peserta didi dapat menjelaskan reproduksi aseksual pada hewan Terus yang kedua dapat menjelaskan reproduksi seksual pada hewan Mampu menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada hewan Mampu menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada hewan Menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embryo pada reproduksi aseksual Serta membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Nah ini tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini Baiklah kita akan memulai pembelajaran yang pertama Di sini adalah perkembang biakan pada hewan Sama halnya dengan perkembang biakan pada tumbuhan Perkembang biakan pada hewan pun melalui dua cara Yaitu ada secara aseksual dan ada perkembang biakan secara seksual Nah perkembang biakan aseksual yaitu perkembang biakan yang tanpa didangguli adanya proses fertilisasi Nah tentunya kalian masih ingat apa yang disebut dengan fertilisasi kemarin Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari fertilisasi Kalau aseksual tidak didangguli dengan fertilisasi Atau tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Dan yang kedua ada perkembang biakan seksual Yaitu perkembang biakan yang didangguli dengan adanya fertilisasi Artinya apa? Artinya perkembang biakan didangguli dengan adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Nah dua perkembang biakan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Nah yang pertama ada disini perkembang biakan aseksual pada hewan Artinya apa? Tanpa adanya proses pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Kita lihat nanti ada apa saja Disini yang pertama yaitu ada dengan menggunakan tunas atau membentuk tunas Bagaimana? Yaitu kemampuan individu untuk menghasilkan individu yang baru dengan cara membentuk tunas di bagian tubuhnya Nah contohnya ada pada ubur-ubur dan hidra Nah disini di gambar kita lihat Ini induk dari hidra Maka ketika dia akan menghasilkan individu yang baru Dia akan menonjolkan tunas pada salah satu bagian tubuhnya Nah disini kita lihat Ini ada tunas yang baru muncul Kemudian tunasnya akan berkembang Berkembang persis dengan induknya Nah setelah tunas ini lengkap Ya anggota tubuhnya sama dengan induknya Maka yang terakhir adalah tunasnya akan terpotong sendiri Sehingga dihasilkanlah individu yang baru Nah ini cara aseksual yang pertama yang terjadi pada hewan Siapa yang melakukan? Yang melakukan ada ubur-ubur dan hidra Nah terus kelompok yang kedua disini ada fragmentasi Nah fragmentasi ini nanti akan dilanjutkan dengan adanya regenerasi Apa itu fragmentasi? Yaitu fragmentasi pematahan atau pemotongan tubuh induk Menjadi dua bagian atau lebih Nah sekarang coba kita lihat di gambar Ya ini pada planaria Ini induknya Jadi induknya dipotong bagian ekor dan bagian kepala Ini kita lihat Nah ketika satu ekor planaria dipotong menjadi tiga Ada bagian kepala Bagian tengah Dan bagian ekor Nah setelah terpotong seperti ini Apa yang terjadi? Selanjutnya terjadi tahap regenerasi Apa itu artinya? Artinya setiap potongan tubuh induk Tersebut membentuk bagian tubuh lain Yang tidak ada pada bagian tersebut Apa artinya setiap potongan tubuh induk Membentuk bagian tubuh yang lain yang tidak ada? Nah disini kita lihat tadi Ini tubuh planaria yang sudah terpotong menjadi tiga bagian Nah disini kita bahas yang pertama Bagian kepala Bagian kepala yang terpotong ini Lama kelamaan akan membentuk bagian yang tidak ada Apa yang tidak ada itu bagian perut atau abdomen Serta bagian ekor Setelah dia membentuk bagian perut dengan bagian ekor Maka dia akan menjadi individu baru yang lengkap Disini kita lihat kan Dihasilkan tubuh planaria yang baru Ini dari kepala Terus yang kedua tadi bagian mana? Bagian perut atau abdomen? Kita lihat disini Nah bagian perut pun akan membentuk bagian yang tidak ada Apa yang tidak ada yaitu bagian kepala dan bagian ekor Dia akan membentuk bagian tersebut Sehingga pada akhirnya nanti juga akan dihasilkan tubuh planaria yang baru Sudah dua individu Terus setelah bagian kepala bagian perut ada apa lagi? Ada ekor Ya Ekor pun akan berkembang Dia akan membentuk bagian perut serta bagian kepala Dan disini Apa katanya? Pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti ini Nah disini digambar kita lihat Bagian kepala akhirnya membentuk satu individu yang baru Bagian perut juga membentuk satu individu yang baru Dan bagian ekor juga berkembang membentuk satu individu yang baru Jadi ketika tubuh planaria terpotong menjadi tiga bagian Maka hasil perkembang biakannya akan menghasilkan tiga individu planaria yang baru Nah ini yang disebut dengan perkembang biakan aseksual secara fragmentasi Oke paham? Jadi lihat perbedaan antara tunas dengan fragmentasi Jadi kalau tunas tadi dia menonjolkan tunas di salah satu bagian tubuh Tapi kalau fragmentasi adalah dengan memotong bagian tubuhnya Dan bagian tubuh yang terpotong akan membentuk bagian tubuh yang tidak ada Sehingga terciptakan atau dihasilkan individu yang lengkap Nah lanjutnya kita lihat Setelah fragmentasi setelah membentuk tunas Ada perkembang biakan aseksual secara farteno genesis Apa itu farteno genesis? Yaitu kemampuan sel telur berkembang menjadi individu baru Tanpa adanya proses fertilisasi atau pembuahan Contohnya ada pada lebah Jadi lebah itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan Sel telurnya akan berkembang menjadi individu baru Itu yang disebut dengan perkembang biakan aseksual secara farteno genesis Ini juga termasuk salah satu cara perkembang biakan aseksual pada hewan Selanjutnya ada yang disebut dengan membelah diri Apa itu membelah diri? Yaitu kemampuan suatu individu untuk menghasilkan individu baru Dengan cara membelah tubuhnya Atau membelah dirinya Menjadi dua bagian Selanjutnya dua menjadi empat Dan seterusnya Ini biasanya terjadi pada apa? Terjadi pada amoba Nah disini kita lihat Ini langkah-langkahnya Yang pertama satu sel amoba Satu induk amoba Ini termasuk ke dalam sel prokaryotik Uniseluler hanya terdiri dari satu sel Kemudian dia menonjolkan Selnya menonjol menjadi dua Selanjutnya terbentuk seperti lekukan Lekukan atau jembatan disini Dan pada akhirnya nanti akan terpotong Menjadi dua individu yang baru Nah masing-masing individu ini nanti Selanjutnya juga akan mengalami proses pembelahan diri juga Jadi satu individu yang ini Nanti sama prosesnya dia akan menonjolkan Bagian selnya Terbentuk lekukan atau jembatan Lama-kelamaan putus Menghasilkan individu yang baru Ini dikatakan satu menjadi dua Dua ini nanti masing-masing yang membelah Sehingga menjadi empat individu baru Dan selanjutnya terus seperti itu Ini yang disebut dengan perkembang biakan Dengan cara membelah diri Jadi ada Sudah ada empat contoh perkembang biakan Secara aseksual pada hewan Oke Nah Selain perkembang biakan secara aseksual Pada hewan juga mengalami perkembang biakan secara seksual Apa artinya? Artinya perkembang biakan yang didahului dengan adanya proses fertilisasi Apa itu fertilisasi? Yaitu peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur Atau yang disebut dengan adanya proses perkawinan Setelah terjadi proses keleburan antara inti sel sperma dengan sel telur Maka akan dihasilkan zigot Selanjutnya zigot nanti akan berkembang menjadi embryo Atau cara individu baru Dan selanjutnya berkembang menjadi individu yang baru Ini disebut dengan perkembang biakan seksual Atau perkembang biakan yang didahului dengan adanya proses fertilisasi Nah Perkembang biakan seksual ini dibagi menjadi dua Apa? Yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal Apa bedanya? Kalau fertilisasi internal yaitu terjadi Apabila proses peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma Itu terjadi di dalam tubuh induk betina Jadi peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Atau antara sperma dengan sel telur itu Terjadi di dalam tubuh induk betina Apa contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal Itu ada sapi Ayam, kura-kura, dan buaya Sedangkan fertilisasi eksternal yaitu terjadi apabila proses peleburan antara sel telur Dengan sel sperma Atau proses fertilisasinya Terjadi di luar tubuh induk betina Jadi induk betinanya mengeluarkan telur terlebih dahulu Sel telur terlebih dahulu ke lingkungan Dan nantinya si hewan jantan akan membuahi sel telur yang sudah dikeluarkan oleh induk betina tersebut Jadi proses fertilisasinya terjadi di lingkungannya atau di habitatnya Nah contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara eksternal Yaitu contohnya ada ikan Ini yang dua jenis fertilisasi secara seksual Perkembang biakan seksual ini dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa kelompok Berdasarkan apa? Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embryonya Berdasarkan cara perkembang biakan dan kelahiran embryonya ini Perkembang biakan seksual dibagi menjadi hewan vivifar Hewan ovifar dan hewan ovovivifar Apa beda antara ketiga hewan ini? Yaitu yang pertama hewan vivifar Disebut juga dengan hewan melahirkan atau hewan beranak Yang memasukkan individu dengan cara melahirkan atau secara beranak Hewan ini memiliki embryo yang berkembang di dalam rahim induk Betina Dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi Itu disebut dengan hewan vivifar Siapa contoh hewan yang melakukan ini? Yaitu ada kucing, sapi, kambing dan Terus yang kelompok kedua ada hewan ovifar Apa disebut dengan hewan bertelur? Hewan ini embryonya berkembang di dalam telur Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina Contohnya apa? Contohnya ada kata Ikan, ayam, burung, cicak, lang dan itu Jadi embryonya akan berkembang di dalam telur Nah bagaimana embryonya mendapatkan makanan? Dia akan mendapatkan supply makanan dari amnion atau kuning telur Nah kalau hewan vivifar tadi Seperti kita ketahui Dia akan mendapatkan supply atau nutrisi makanan dari induknya Kenapa? Karena embryo akan berkembang di dalam tubuh induk betina Jadi dia akan dialirkan melalui placenta si induknya Yang akan terhubung dengan embryo anak Tapi kalau hewan ovifar atau bertelur Si embryonya akan berada di dalam telur tersebut Itu yang perbedaan antara vivifar dengan ovifar Terus kelompok yang tiga ada disebut dengan ovovivifar Berarti bertelur dan melahirkan Jadi dia gabungan antara ovifar dengan vivifar Jadi ovovivifar Nah disebut juga dengan hewan bertelur dan melahirkan Jadi embryo hewan yang tergolong ovovivifar Sebenarnya berkembang di dalam telur Tetapi embryo tidak dikeluarkan dalam bentuk telur Seperti pada hewan ovifar Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina Setelah umur embryo cukup untuk dilahirkan Telur akan menetas di dalam tubuh induk Dan kemudian anak dilahirkan Jadi walaupun dia berkembang di dalam tubuh induk betina Tapi si embryonya itu berada di dalam telur Bukan di dalam rahim Atau terbungkus Placenta atau ketuban di dalam tubuh induk betina Tapi dia tetap berada di dalam telur Akan tetapi telurnya Masih berada di dalam tubuh induk betina Pada waktu yang pas telurnya akan menetas Dan anaknya akan dilahirkan Nah ini terjadi pada ular Jadi disini jelas perbedaan antara Hewan melahirkan, hewan bertelur Serta hewan bertelur dan melahirkan Jadi ada tiga kelompok kekembang biakan seksual Nah selanjutnya setelah kita membahas Perkembang biakan seksual Kita akan membahas bagaimana Perkembangan hidup pada hewan Perkembangan hidup pada hewan ini Dibagi menjadi dua kelompok Yaitu ada perkembang biakan secara langsung Dan ada perkembang biakan secara tak langsung Atau yang disebut dengan metamorfosis Apa perbedaan antara kedua ini Disini kita lihat Kalau perkembangan secara langsung Atau perkembangan langsung Selama berkembang menuju kedewasaan Hewan muda tidak mengalami banyak perubahan Baik pada struktur Maupun fungsi organ tubuhnya Yang terjadi hanya apa Yang terjadi adalah pertambahan ukuran Sehingga menjadi lebih besar Ini terjadi pada jenis serangga Lepisma sakar Jadi ketika dia dari embryo yang kecil Sampai menuju hewan dewasa Serangga dewasa Itu struktur bentuk tubuhnya Maupun fungsi masing-masingnya Sama persis Dia tidak mengalami perubahan Jadi dia tidak ada Mulai misalnya dari fase telur Dan sampai nanti ke imago dewasa Dia tidak melewati siklus tersebut Tetapi ketika dia sudah dilahirkan Dari yang kecil sampai dewasa Bentuk tubuhnya dan fungsi organ tubuhnya Sama persis Ini disebut dengan perkembang biakan langsung Yang berbeda hanya ukuran tubuh Dan ini berbeda dengan kelompok perkembangan secara tidak langsung Atau yang disebut dengan metamorfosis Jika dia termasuk ke dalam perkembangan tidak langsung atau metamorfosis Hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu Sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa Nanti kita lihat Apa contoh yang termasuk ke dalam metamorfosis Di sini kita lihat Dua jenis perkembangan secara tidak langsung Atau disebut dengan metamorfosis Jadi metamorfosis itu dibagi menjadi dua kelompok Ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna Dan ada yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna Di sini kita lihat perbedaannya pada gambar dan pada penjelasan Apa penjelasannya? Metamorfosis sempurna itu adalah perkembangan individu Yang melalui empat fase selama perkembangan hidupnya Fase apa yang dilalui? Yaitu fase telur Terus fase larva atau ulat di sini Terus ada fase pupa atau kepompong Terus ada fase imago atau hewan dewasa Siapa yang melakukan metamorfosis sempurna ini? Salah satu contohnya adalah kupu-kupu Jadi semasa perkembangannya Dia akan melalui keempat fase ini Dan masing-masing fase ini Biasanya ada siklus tersendiri Telur ada berapa hari Terus nanti berkembang menjadi larva Larva atau ulat nanti berkembang lagi Setelah beberapa hari berubah menjadi kepompong atau pupa Terakhir berubah menjadi imam Tapi berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna Kalau metamorfosis tidak sempurna Perkembangan individunya hanya melalui tiga fase Apa fase yang dilaluinya? Yaitu hanya fase telur, nimpa, imago Jadi dia tidak pernah mengalami fase pupa Maupun fase larva Ini di sini kita lihat telur Nah telur setelah menetas dia akan menjadi nimpa Nimpa-nimpa itu apa? Hewan kecil Tetapi bentuk tubuhnya sama persis dengan bentuk hewan dewasa Akan tetapi biasanya ada satu Atau salah satu organ tubuh yang belum dimiliki Nah ini contohnya apa? Contohnya ada pada bela lamisnya Kalau bela lamisnya kecil Belum mempunyai sayap Yang bisa digunakan untuk terbang Jadi kalau dia masih nimpa Dia tidak akan bisa terbang yang jauh Seperti pada imago Atau belalam dewasa Kita lihat telur ini nimpa Sama, bentuknya sama Tetapi hanya ada salah satu bagian organ tubuh yang belum dimiliki Organ tubuhnya belum sempurna Tapi secara keseluruhan bentuk tubuhnya sama Dengan hewan dewasa Nah ini jelas perbedaan antara metamorfosis Sempurna dan tidak sempurna Kedua-dua ini termasuk ke dalam contoh perkembangan secara tidak langsung Ini yang dikatakan tadi Selama proses perkembangannya Dia akan mengalami perbedaan antara Masa kecil dengan hewan dewasa Akan tetapi Di dua kelompok ini juga Fase yang dilalui juga akan Setelah pelajar metamorfosis Atau perkembangan secara tidak langsung tadi Terakhir kita akan membahas tentang Teknologi perkembang biakan pada hewan Di sini ibu hanya ambil satu contoh Apa contoh teknologi yang digunakan Dalam perkembang biakan pada hewan Yaitu ada yang disebut dengan Inseminasi buatan atau IB Apa itu inseminasi buatan? Yaitu proses memasukkan cairan sperma atau semen Misalnya dari sapi jantan yang unggul Ke dalam saluran perkembang biakan Sapi betina dengan bantuan manusia Misalnya dengan suntikan Jadi diambil sperma dari sapi jantan yang unggul Nanti dimasukkan ke dalam saluran perkembang biakan Manfaatnya apa? Biasanya untuk menghemat waktu Biaya dan juga memperbaiki kualitas Anakan sapi Misal di sini diambil contoh Untuk mengawinkan sapi brahma dari India Yang ukurannya besar Jadi kalau misalnya kita mau mengawinkan Sapi India yang ukuran tubuhnya yang besar Dagingnya banyak Sapi untuk produksi daging Tetapi tidak mungkin kita bawa sapinya ke Indonesia Otomatis memakan waktu yang lama Biayanya juga besar Maka salah satu cara yang dapat diambil adalah Dengan teknik inseminasi buatan Jadi diambil spermanya dengan jarum suntik Nanti akan disuntikkan ke saluran betina Sapi lokal Sehingga akan didapatkan Sapi pedaging yang diinginkan Nah ini salah satu contoh Teknologi perkembang biakan pada hewan Nah inilah materi yang kita bahas Pada kesempatan kali ini Jadi apa tadi yang kita bahas Sebelum ibu tutup Hari ini kita sudah membahas Bahwa perkembang biakan pada hewan Itu juga dibedakan menjadi dua jenis Apa yang pertama Perkembang biakan secara aseksual Atau tidak kawin Tadi ada contohnya satu dengan tunas Dua dengan fragmentasi Atau memotong bagian tubuh Yang ketiga dengan partenogenesis Yaitu perkembang biakan sel telur Yang mampu menghasilkan individu baru Tanpa adanya pembuahan Terus yang keempat ada membelah diri Itu dengan membelah tubuhnya menjadi dua Sedangkan perkembang biakan secara seksual Yaitu tadi Didahului dengan adanya fertilisasi Atau perkawinan Di kompokan tadi Menjadi tiga Berdasarkan asal embryonya Ada secara O-vipar V-vipar Dan ada O-vo-vipar Berarti Bertelur O-vipar Melahirkan V-vipar Dan bertelur Dan melahirkan disebut dengan O-vo-vipar Terus apa yang kita bahas Sagi hari ini tadi Ada perkembangan secara langsung dan tak langsung Tak langsung ada metamorfosi sempurna dan tidak sempurna Terakhir yang kita bahas adalah inseminasi Buatan merupakan salah satu contoh teknologi dalam perkembang biakan hewan Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari Nah sampai disini dulu kegiatan hari ini Terima kasih bagi yang selalu setia menyaksikan video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Dan sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya Bagi yang baru bergabung Selamat bergabung Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh